Oke oke, oke boss, siap boss Menjemput rejeki di awal tahun 2020 Semoga dapet rejeki di awal tahun 2020 ini Kakiku akan mengikuti arah jalan kemanapun aku akan menuju Karena kebahagiaan itu datang tanpa direncanakan Dan dia akan datang sesuai dengan apa yang kita butuh Hei, ini tahun berapa ini? Ini masih pertengahan 2019 Emang lu nyampe lu sampai 2020? Aku benar Maksudnya Maksudnya emang lu nyampe kalau memang lu jalan kaki disini Kan semuanya kan harus Memang 2020 masih akan datang Tapi kan harus kita persiapkan dari jauh-jauh, boss Supaya semuanya begitu nanti datang tahun 2020 Kita udah siap dengan semuanya Amu mau jemput-jemput rejeki emang mau jemput rejeki kemana? Maaf ya aku telat Soalnya tadi aku buru-buru mandi dulu Sayulah apa kabar? Abos tau tadi kenapa saya bilang saya mau jemput rejeki? Kenapa? Ini rejeki saya Ini aku udah beliin ini kuenya sama bunganya emang buat apaan sih A? Ya begini Kamu saya perintahkan untuk membawa kue dan bawa bunga Karena saya juga mau menjemput rejeki saya Abos Iya Nah kita selapin ya Bukan Kan kak gigi pak udah ada Udah kenapa yang kesini? Bukan maksudnya ini temen saya Ini yang mengundang Waktu itu malah mau jemput rejeki Malah dia terkena musibah Tapi sekarang dia sudah selesai Makanya saya panggilkan untuk memberikan penghargaan untuk dia udah bebas Udah selesai Ini dia Panessa Angel Kalau aku tak pa ngantin Siapa lagi bisa Tak pa falan negal Jadi Hai Gemara Kemera Hai Kemera Kemera Aduh, akhirnya, kira banget ini Yang berapplausing menjemput rezeki 2019, bener-bener 2019 ini untuk sampe akhir 2019 rezekinya yang terbaik buat Vanessa Amin Ayo silahkan kembali dulu, Vanessa Angel Aku liat kamu lebih fresh, lebih happy, lebih cantik, tapi cantik-cantik denger-dengar jomblo ya Bukannya punya pacar, punya pacar itu kan Bibli Ya, nanti kita bahas masalah si Bibli itu, karena katanya dia udah Selesai Udah kan Kayak ribat lama-lama Buat ibu-ibu di rumah, sebelum kita bahas masalah kisah Vanessa Angel yang udah berpisah Ini ada yang menarik nih, ini kan kamu jadi warga binaan waktu itu Vanessa Kamu juga warga binaan kan Gimana sih 5 bulan berada di satu tempat yang membuat kamu waktu itu pasti tidak nyaman Dengar-dengar katanya Vanessa juga pengen Bunuh diri Ya pastinya gak mudah ya, bagi gak cuman aku lah pasti bagi semua orang yang ngalamin kejadian kayak aku kemarin tuh pasti gak mudah Apalagi kasus yang aku alami itu Apa ya Kalau di mata masyarakat pasti sensitif kan Kasusnya kan Prostitusi, apa segala macem Nyatanya aku tidak terbukti kan Nyatanya kan pasal ITE gitu Betul Dengan pemberitaan yang ada Terus kondisinya juga di dalam kayak Oh merasa gak punya temen Merasa sendirian Gak didukung siapapun Jadi ya Jadi waktu itu kan Vanessa Angel Yang memang disangkakan yang rame-rame kan beritanya kena prostitusi Terjuang kena undang-undang ITE Nah jadi sebenernya yang mana sih waktu itu yang kamu Kenanya ITE Kenanya ITE Karena memang aku tidak terbukti di prostitusinya Tidak terbukti Dan di Polda katanya kamu Waktu masuk ke dalam warga binaan Tidur sama 22 orang di lantai Iya betul Betul Kapasitasnya mungkin hanya bisa 10 orang lah sebenernya paling banyak Itu diisi 20 Pas aku masuk tuh 23 orang Gimana rasanya Sebiasanya kan Ya hidupnya Lamor ya maksudnya ya hidup Gak bisa tidur lah Gak bisa tidur Terus Ya pas tidur kan juga Pandangannya kan ke jeruji besi kan Jadi kayak Wah mentalnya di crash down banget banget ya Belum siap lah yang menghadapi situasi itu Kalau di dalam tahanan itu perempuan semua berarti? Perempuan semua Ya karena perempuan ada gak sirik-sirikan gitu ngeliat Ya kayak di Kocok-kocok di gojok Ya kayak senior Apakah kamu masuk dibully gitu atau enggak Semua perlakuannya baik Baik semua kok Gak ada Gak ada dibully-bully Berapa lama sih? Pas di Polda nya 2 bulan Terus pindah ke Medayang 3 bulan Pindah ke Medayang tidur sama 48 orang Lebih banyak lagi Kok tau kamu kan ada penjara juga ya? Bentar Penjara Kalau aku berbeda Vanessa jadi pindah Waktu itu ke Medayang itu 40 orang tidur ya? Pas di karantina ya Aku kan karantina lu seminggu Tapi gimana Vanessa kamu merasakan yang namanya Nasi Cadong Makan gak? Makan lah mau gak mau Gak ada makanan lain yang selain itu kan Katanya saat-saat down itu orang yang paling ada di samping kamu siapa? Asistenku pertama Ana Terus kedua Bibi juga Ayahmu gimana? Ayahku juga Terus pengacaraku Milano Oh Hong Bang Milano nih? Iya Bang Milano Terus sahabat-sahabat aku semua support sih Syahila juga ada Syahila kamu ada? Syahila jenguk Kamu jenguk? Aku mewakiliin Aku minta tolong ke manajer aku Karena waktu itu Syahila di Australia Iya Eh tapi Vanessa saya pernah baca satu artikel Ada pernyataan kamu yang bilang bahwa kamu tuh merasa Janggal dengan kasus kamu kemarin Iya What's wrong? What's wrong? I'm not on I'm not on Ya merasa janggalnya tuh karena kan Jadi satu orang yang sosok yang dibilang R itu kan gak pernah muncul Dan memang dia kan harusnya dateng di persidangan sebagai saksi Rian Rian siapa tuh? Yang diduga katanya ada saat ditempat sama kamu gitu Betul Nah itu kan harusnya kan dateng jadi saksi aku kan Tapi ternyata kan gak ada Soalnya sosoknya tuh hilang gitu aja Dan dia juga gak pernah di periksa Aku juga gak pernah ngeliat dia lagi setelah itu gitu Terus Gak ada komunikasi sama dia sama sekali? Gak ada Karena mungkin pasal yang di kedepan kan berbeda kali mungkin Ya tapi kan maksudnya Harusnya kan dia bertanggung jawab juga gitu Atau semua ini kan Biasanya ini menyangkut nama besar aku loh Terus menasib anak orang juga gitu Jadi semenjak kasus itu kamu udah tidak berkomunikasi sama dia lagi Sudah gak ketemu lagi Sebelumnya kenal baik cukup baik Engga aku baru kenal pada saat itu Karena dia dibilang kan dia yang punya acara pas aku mau ngemsi Setelah itu dia udah Setelah itu aku gak pernah ngeliat dia lagi Kamu ada perasaan kesel sama dia? Ya kecewa sih Kecewa aja Kenapa sampe bisa Kok ya tega gitu Ya jadinya maksudnya Vanessa aja yang salahin Dia kan beritanya udah si bang siur kemana-mana kan Justru kalo aku berbanding tebalik Aku setuju kenapa dia tidak datang di persidangan itu Kenapa gitu? Karena itu untuk membuktikan Bahwa perkara yang dijalani Vanessa Bukan dengan apa yang ditudukan masyarakat Gitu loh Karena ini perkara yang berbeda Kalo ITE ya berdiri sendiri dengan ITE nya Kalo yang diduganya mungkin prostitusi Mungkin dia disertakan Justru karena perkara ini bukan perkara itu Dia tidak disertakan Justru bagus sih kalo menurut aku Buat kamu untuk membuktikan sama masyarakat Bahwa kamu bukan terkena pasal itu Oh iya Aku ngerti sih Ca Udah kita mah ngerti aja Vanessa baru sekali masuk ini udah 3 kali Ini udah 3 kali Ca CWA juga loh Oh iya Iya Semangat sister Oh gitu Yang pengen aku tanya Bener waktu itu Karena kejadian ini Kamu pernah berniat Sampai mau mengakhiri hidup kamu Jangan dijawab Kamu pernah mengalami Rasa ingin bunuh diri Saat kamu kena masalah Saya tidak pernah bunuh diri Tidak Ada rasa ingin mencoba bunuh diri Diri saya? Iya Tidak apa Saya hadapi apapun itu Oh bagus Kamu pernah mau bunuh diri Saat mau dinikahin dia? Tidak Oke Tidak Tidak